Bakti pendekar Binal Jilid 45 tamat Soing jadi melenggong, serunya, hi, mengapa begitu? Untuk apakah sengaja pura-pura terjebak? Sebab aku tidak sudi mati di tangannya, jawab si Yohaiji dengan tertawa Tapi tahukah bahwa pisau terbang itu pun beracun? Sekalipun pisau itu beracun juga lebih baik daripada kena cakar oleh kukunya yang mirip cakar setan itu Bila mana aku kena dicakar oleh kukunya, jelas pasti akan mati Maka aku lebih suka kena pisau, setelah terbahak-bahak lalu si Yohaiji menyambung pula Sudah ku perhitungkan, apabila aku terkena pisau, tentu dia takkan turun tangan lagi Nah, tentunya kau tahu sekarang bahwa sama sekali tidak betul aku masuk perangkapnya Soing memandangnya sejenak, setelah menghela nafas panjang lalu berkata Kalau bicara tentang kecerdikan dan kegesitan bertindak serta akal yang aneh-aneh Di dunia ini memang jarang ada yang bisa menandingimu Masa kau tidak tahu aku ini orang pintar nomor satu di dunia Tukas Yohaiji dengan membusungkan dada Soing mengikik tawa, selang sejenak baru berkata pula Tapi kalau kau tidak bertemu dengan aku, orang pintar nomor satu di dunia Seperti engkau ini tentu tidak bisa hidup lebih lama lagi Kera, kera bagaimana engkau mesti berterima kasih padaku Tak terduga si Yohaiji lantas menengus Hektometer, sekalipun kau tidak menyelamatkan aku Pasti juga ada orang lain yang akan menolong aku Soing melengat, siapa tanyanya? Mungkin Tio Sam, bisa jadi Tansi atau Ong NGI Mungkin Ali atau Buki, sekarang belum diketahui secara pasti Tapi bila waktunya pasti ada orang akan menolong diriku Memangnya kau lihat aku ini mirip orang yang pendek umur? Perlahan Soing menggigit bibir, katanya Jika demikian, jadi mestinya aku tidak perlu menolong kau Eh HM, dengu si Yohaiji Ya, seharusnya aku menunggu dan melihat saja Entah si Tolol mana yang akan menolongmu Haha, betul, yang menolong aku adalah orang Tolol Ucapanmu memang tepat Soing menyadari ucapannya yang keselolidah Ia membanting kaki dan mengomel Kau, kau Si Yohaiji tertawa geli Ucapnya, apalagi, saya umpama tiada orang Tolol yang mau menolongku Tetap aku takkan mati Orang baik tidak panjang umur Orang busuk hidup seribu tahun Pemau ini tentunya pernah kau dengar bukan? Akhirnya Soing juga tertawa geli Katanya, ai, kau ini memang, memang telur busuk cilik Setiap orang pasti mati kutu terhadapmu Bicara kian kemari sesungguhnya kau memang tidak perlu menolong aku Sekarang mungkin kau merasa menyesal Menyesal Soing menegas Apa yang telah kulakukan selamanya aku tidak pernah menyesal Setelah berhenti sejenak Lalu ia menyambung pula Sesudah engkau terkena pisau beracun itu Tidak lama engkau lantas tak sadarkan diri Guibu Gih yakin engkau pasti mati Segera dia hendak menyuruh orang menyeretmu keluar untuk dijadikan makanan tikus Dijadikan makanan tikus seru Sio Hai Ji sambil melelet lidah Ya, jawab Soing singkat Seketika Sio Hai Ji merinding Tapi dia tetap tertawa dan berkata Wah, jika begitu, untunglah aku Sekarang kau pun tahu nasibmu tidak jelek Dia tanya Soing dengan tertawa Bukan nasibku yang baik Tapi nasib kawanan tikus itu yang baik Kata Sio Hai Ji dengan tertawa Apa? Nasib kawanan tikus yang baik Soing merasa bingung Habis, coba kau pikir Seluruh tubuhku dari atas sampai bawah Dari dalam sampai luar Dari otot sampai tulang Semuanya sudah busuk habis-habisan Jika tikus berani makan aku Mustahil tidak akan tumpah-tumpah Atau menkret Belum lagi habis ucapannya Soing sudah terpingkal-pingkal Hingga menungging Kau sangat kelembira Bukan kata Sio Hai Ji Soing masih terus tertawa dan tertawa Tiba-tiba ia berhenti tertawa Dan memandang termangu-mangu sejenak Lalu berkata dengan rawan Tahukah engkau Sejak dilahirkan hingga sekarang Belum pernah aku tertawa gembira Seperti sekarang ini Apakah kehidupanmu kurang baik? Aku, aku Tiba-tiba matu Soing berkaca-kaca Ia menunduk dan tidak sanggup meneruskan Sio Hai Ji memandangnya setian lama Katanya kemudian dengan tertawa Kau jangan sedih Biarpun begini mulutku berucap Tapi dalam hatiku tetap berterima kasih padamu Soing menunduk Katanya Kutahu meski kau bicara yang buruk-buruk Sesungguhnya hatimu Hatimu bajik Tapi ada sementara orang yang bicara muluk-muluk Hatinya justru jahat Sio Hai Ji menengadah dan tertawa Katanya Haha Kau kira kau sangat pintar Karena kau dapat menyelami jalan pikiran orang lain? Soing menggeleng tanpa menjawab Lewat sejenak baru berkata Tempoh hari sebenarnya aku pun tiada kesempatan baik untuk menolongmu Syukur pada waktu itu secara kebetulan gue bugih kedatangan seorang tamu penting Dia menyambut tamunya ke ruangan dalam Sebab biasanya ia tidak suka orang lain melihat diriku Soalnya setiap orang lain pasti jauh lebih cakep daripada dia Dengan sendirinya dia khawatir orang lain akan membawa lari kau Ujar Sio Hai Ji dengan tertawa Ucapan ini seakan-akan mengenai lubuk hati Soing kembali Ia menunduk Selang sejenak barulah ia menyambung lagi Setelah dia pergi barulah ku suruh kedua muridnya itu membawamu ke sini Ku katakan pada mereka bahwa ada sejenis bunga yang ku tanam Memerlukan orang mati sebagai rabuk Hanya dengan begitu barulah bunganya dapat mekar dengan indahnya Mungkin kedua muridnya yang bodoh itu mau percaya padamu Tapi gue bugih apa juga mau percaya Dia takkan tahu Jawab Soingo Mengapa Sio Hai Ji merasa tidak paham Anak muridnya sama takut padanya Di depannya satu patah kata saja tidak berani bersuara Apakah kau merasa sayang bila orang pintar seperti diriku ini mati konyol begitu Makanya kau menolong aku tanya Sio Hai Ji sambil menggeliat Soing tertawa Jawabnya Entah Aku pun tidak tahu sebab apakah aku menolong engkau Mungkin Mungkin karena aku tertarik oleh sikapmu yang kering waktu berhadapan dengan gue bugih Bisa jadi juga lantaran sekilas engkau telah tersenyum padaku waktu engkau terkena pisau berbisa itu Orang mau tertawa padaku sebelum ajalnya Mana boleh ku biarkan dia mati sungguh-sungguh Haha, jika begitu Jadi senyumanku itu ternyata membawa keberuntungan bagiku Seru Sio Hai Ji sambil berkeplok tertawa Apakah, apakah tertawamu padaku itu adalah karena menghendaki aku menolongmu Apalagi jika bukan begitu maksudku Kalau tidak, sudah dekat ajal untuk apa mesti tertawa? Ken, kenapa engkau tidak membohongi aku Lantaran keseng-sem padaku Maka tanpa terasa kau tertawa Sekarang kau telah menolong aku Untuk apa aku membohongimu lagi? Apapula, apapula waktu kau marah ternyata jauh lebih menarik daripada waktu tertawa Kembali Soe Ying mengikik tawa Ucapnya, kiranya kau telur berdusuk kecil ini tidak berdusta Lalu ia menyambung pula Cuma masih ada sesuatu yang belum jelas bagiku Mengingat kau telah memaki aku sebagai telur berdusuk kecil Urusan apa yang belum jelas bagimu Coba katakan, pasti akan ku beritahu Sebab apa engkau mencari gugu Bukankah sudah ku katakan tempoh hari? Karena ingin menolong kawan-kawanku, maka aku mencari dia Dari mana kau tahu kawan-kawanmu berada di sana? Sepanjang jalan kawan-kawanku meninggalkan tanda rahasia Dan menunjukkan bahwa mereka telah pergi ke liang tikus itu Bisa jadi mereka cuma putar kayun saja di luar dan pada hakikatnya tidak pernah masuk ke situ Tidak, tidak bisa Jika mereka tidak masuk ke sana, atau sudah masuk dan keluar lagi Tentu juga mereka akan meninggalkan tanda bagiku Tanda rahasia mereka sudah ku pelajari sejak masih kecil Soing terdiam sejenak, katanya kemudian Tapi dapat ku beritahukan padamu bahwa selama tiga bulan terakhir ini Sama sekali tiada orang berkunjung ke tempatnya itu Hanya kau, kaulah orang pertama yang menerobos ke sana Siow Hai Ji melonjak bangun dan berseru Tidak, tidak mungkin Soing menatapnya tajam-tajam Katanya dengan tegas Harap kau percaya padaku Sama sekali aku tidak dusta Tapi jelas kuliah tanda rahasia mereka Memangnya tanda itu tidak mungkin palsu Tidak, kecuali mereka sendiri Tidak mungkin ada orang lain yang dapat membuatnya Soing menghela nafas Katanya, jika begitu pasti kawan-kawanmu itu bohong padamu Mereka membohongi aku Untuk apa mereka menipu aku kembali Siow Hai Ji berjinkrak Mungkin mereka sendiri tidak berani menerobos ke sana Maka mereka sengaja menyuruhmu menjadi pelopor pencari jalan bagi mereka Bisa jadi mereka sirik padamu Maka sengaja mengorbankan kau Siow Hai Ji duduk selonjor di kursinya Matanya memandang jauh ke depan sana Gumamnya, tidak, tidak mungkin Sejak kecil aku dibesarkan mereka Untuk apa sekarang mereka malah membuat celaka diriku Mendadak ia melompat bangun pula dan menerjang ke depan trali besi Teriaknya, lepaskan aku, keluarkan aku dari sini Akanku cari dan menanyai mereka Soing menghela nafas, katanya sekata demi sekata Jika kau keluar sekarang, maka selamanya jangan harap akan kau dapatkan keterangan tentang persoalan ini Itu urusanku sendiri, tidak perlu kau pusingkan Teriak Siow Hai Ji gusar Lu kamu sekarang belum lagi sembuh Racunnya juga belum bersih dikeluarkan Mana boleh kau keluar Ucap Soing dengan suara lembut Kau kan orang pintar nomor satu di dunia Mengapa tidak dapat bersabar Wah, alangkah mesranya Alangkah asyiknya tiba-tiba seorang berseru mengejek dengan suara dingin Siow Hai Ji terkejut Siapa itu bentaknya dengan suara serak Namun Soing sama sekali tidak terpengaruh Perlahan-lahan dia membalik tubuh dan berkata dengan tenang Jarang ada tetamu agung di sini Maka siapa saja yang berkunjung kemari Pastiku sambut dengan gembira Cuma sayang, kedatanganku ini tidak tepat pada waktunya Bukan kata seorang dibalik semak-semak bunga sana sambil terkekeh-kekeh Semak-semak bunga bukan tempat untuk melayani tetamu Ujar Soing dengan tersenyum hambar Jika cuan sudah datang, mengapa tidak sudi keluar untuk bertemu Orang itu tergelak-gelak Katanya, jika kau ingin melihat diriku Mengapakah sendiri tidak kemari saja Apa boleh buat jika cuan tidak sudi keluar Ucap Soing dengan tertawa Cuma harus ku ingatkan, semak bunga itu banyak durinya Malahan duri beracun, jika terjadi apa-apa atas diri tuan Janganlah engkau menyalahkan aku kurang adat terhadap tetamu Belum habis ucapannya, kontan seorang melompat dari semak-semak bunga sana Seperti orang yang mendadak di tendang pantatnya Orang ini bermuka tirus, hidung betet, metle, tikus, bentuknya itu membuat orang merasa muak bila melihatnya Tapi pakaiannya justru sangat mendereng Melihat Soing, segera ia memberi hormat sambil terkekeh-kekeh Cai He hanya bergurau sedikit saja Tak tersangka nona Soe menjadi sedikit terkejut Harap nona sudi memberi maaf sedikit Hati Siow Hai Ji merasa lebga setelah mengetahui orang ini dikenal oleh Soing Rupanya dia cuma sengaja berkelakar saja Tapi bentuk orang ini jelas menjemukan, kira bicaranya juga menyebalkan Sungguh Siow Hai Ji ingin menempelengnya sedikit Lalu ditendangnya pula sedikit Soing juga lantas menarik muka dan mendamperat Untuk apa kau datang ke sini? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan padamu bahwa tempat ini tidak boleh sembarangan didatangi kalian? Ah, sedikit nyali Cai He mana berani terobosan ke tempat kediaman nona Jawab orang itu dengan tertawa ngikik Tapi sekali ini Suhu sendiri yang menyuruh Cai He kemari Dia menyuruh mukes ini? Untuk apa tanya Soing Matu orang itu terpicing dan menjawab sambil cengar-cengir Beliau menyuruh Cai He menjenguk kemari untuk mengetahui bunga yang harus diberi rabuk dengan orang mati itu Apakah sudah mekar atau belum? Sebab beliau kedatangan seorang tamu yang juga ingin lihat bunga ini Ucapan ini membuat Soing dan Siow Hai Ji sama terkejut Sikap dingin Soing tadi segera berubah agak ramah Tanyanya dengan tersenyum Siapakah tamu itu? Hehehe, sedikit nyali Cai He ini mana berani ku tanya nama tamu Suhu jawab orang itu Jika demikian, baiklah ku bawa kau melihat bunga itu Kata Soing tapi sekarang tidak perlu kulihat lagi, kata orang itu Sebab apa tanya Soing kalau rabuknya masih bisa minum arak di sini Dengan sendirinya bunga itu belum lagi mekar Betul tidak kata orang itu Sambil tertawa dan mengerling Siow Hai Ji dengan matle tikusnya Habis apa, apa kehendakmu tanya Soing dengan kaya merayu Nona sendiri ingin bagaimana jawab orang itu dengan menyesal Asalkan kau kembali ke sana dan bilang bunga itu sudah mekar Kebaikanmu tentu takkan ku rupakan Sedikit nyali Cai He ini mana Mana berani berdusta pada Suhu Kecuali Kecuali apa tanya Soing kecuali Nona dapat membuat besarnya liku Kaya bagaimana membuat besarnya limu Hehehe, masa, masa Nona tidak tahu Kata orang itu sambil memicinkan metu dan cengar-cengir Air muka Soing rada berubah Tapi tetap mengulung senyum Katanya, kau tidak takut dicemburu-i suhu umu Hehehe, suhu memang suka cemburu Kata orang itu dengan terkekah-kekah Apabila beliau mengetahui Nona sedang minum arak dengan si Rabu Wah, ku kira beliau tidak sungkan-sungkan lagi padamu Soing menggigit bibir Katanya kemudian Sebenarnya untuk apa kau menakut-nakuti aku Sebenarnya aku memang ingin kau Sambil bicara Seperti tidak sengaja sebelah tangannya lantas hendak memegang trali besi Mendadak orang itu tertawa dan berseru Apakah Nona bermaksud melepaskan si Rabu itu untuk membunuh diriku dan menghilangkan saksi Hehehe, sekali tangan Nona menjamah trali besi Segera ku angkat kaki dan dalam waktu singkat suhu pasti akan datang Tangan Soing lantas ditarik kembali Ucapnya dengan tertawa Kau ini memang suka curiga Sedikit-sedikit Caiha cukup tahu diri Ku tahu Nona tidak mungkin penujui diriku Kalau kesempatan baik ini tidak kugunakan sekarang Mana bisa si kata buduk dapat makan si angsa Tapi, tapi di sini bukan tempat yang baik Marilah kita masuk ke dalam rumah Ujar Soing Wah, tidak, tidak perlu Cepat orang itu menggeleng Sudah lama ku dengar di dalam rumah Nona itu banyak terpasang pesawat rahasia yang liai Bila mana ku masuk ke situ Bisa jadi jiwaku akan amblas seketika Habis bagaimana, masa, masa kau ingin di sini Dengan suara lembut dan senyum menggiurkan Soing lantas mendekati orang itu Tapi mendadak orang itu surut mundur malah Katanya, jangan mendekat ke sini Soing terkikik-kikik Katanya, kan kau menghendaki diriku Mengapa aku tidak boleh mendekat ke situ? Dengan sendirinya Caiha ingin Nona mendekat ke sini Cuma, cuma harus membuka pakaian dulu Harus buka semuanya Telanjang bulat Ucap orang itu sambil menyeringai Meng, mengapa harus membuka pakaian Meski Soing tetap tersenyum Namun suaranya mulai gemetar Soalnya Caiha cukup tahu kelihaya Nona Orang itu bergelap tertawa Aku kan tidak bisa ilmu silat Masa kau tidak tahu ujar Soing Meski Nona tidak mahir ilmu silat Tapi banyak tipu akalmu Mana Caiha tahan Namun bila, dengan menyengir Kemudian orang itu menyambung pula Bila Nona sudah telanjang Maka Caiha tidak perlu lagi khawatir Sebab seorang perempuan jika dalam keadaan bugil Maka tiada sesuatu yang dapat lagi dimainkannya Sungguh hampir meledak perut Siow Hai Ji Menyaksikan lagak orang itu Sungguh licik dan licin orang ini Sungguh celaka 13 orang yang bertemu dengan manusia begini Dilihatnya Soing hanya tersenyum saja Sepasang tangannya yang putih mulus itu Benar-benar mulai membuka kancing bajunya Saking tak tahan Siow Hai Ji lantas berteriak Kenapa kau takut padanya Biarkan dia kembali dan lapor burunya Jika saat ini dia berani mendekat ke sini Segera ku binasakan dia Soing berpaling dengan tertawa manis Katanya, engkau ternyata sangat memperhatikan diriku Mana boleh aku tidak memperhatikan dirimu Aku tidak takut Teriak Siow Hai Ji dengan gusar Seumpama aku tak dapat melawan Gui Bu Geh Memangnya aku tidak bisa lari Jika keparat ini sudah kembali ke sana Segera ku bawa lari kau Soing menghela nafas Ucapnya, kita tak dapat kabur Hehehe, betapapun memang nonesul lebih cerik Seru orang itu sambil terkekeh-kekeh Pokoknya, asalkan nona menurut Sekembaliku ke sana Ku jamin takkan melapor apapun Saking senangnya Dia tertawa gembira sehingga matanya terpicing rapat Air liur pun hampir-hampir menetes Soing masih terus membuka kancing baju Setiap kali dia membuka satu kancing Setiap kali pula orang itu menelan air liur Tidak kepalang dongkol Sio Hai Ji Ia membanting kaki keras-keras dan berteriak Oh, mati aku Wah, kau jangan mati Ucap Soing dengan suara lembut Aku pun pasti tidak Belum habis ucapannya Sekonyong-konyong terdengar suara mendesing Sejalur angin tajam dan kuat menyambar lewat Orang itu terkejut Cepat ia membalik tubuh Namun tiada sesuatu yang terlihat Ia melenggong Perlahan-lahan ia memutar balik pula sambil bergumam Apakah, apakah ada setan? Belum lenyap suaranya Mendadak ia menjerit dan roboh terjungkal Menyusul sebatang bambu hijau melayang tiba Dan memanteknya di lantai Darah munkrat bertebaran Orang itu kelecetan sejenak Lalu tidak bergerak lagi Sekalipun orang berpandangan tajam Seperti Xiao Hai Ji juga tidak tahu Mengapa orang ini mendadak bisa roboh Betapa cepat kele orang membunuhnya Sungguh sukar dibayangkan Waktu bambu hijau itu dipandangnya Selain dada orang itu tertembus Bahkan ambles lebih satu kaki ke dalam tanah Maka dapat diperkirakan betapa lihai tenaga Dalam penyambit bambu runcing itu Wajah Soing tampak pucat Ia berseru Tiampu siapakah yang telah sudi menolong Mohon keluar untuk terima kasihku Terdengar angin meniup perlahan Dan suara daun pohon berkeresekan Namun keadaan sunyi senyap Tiada jawaban Apakah Tiampu tidak sudi menemui diriku Soing bersuara pula Tapi keadaan tetap ening Tiada jawaban seorang pun Dalam keadaan begini Kau tetap tidak mau melepaskan aku Agar ku periksa kejadian ini Seru Siow Hai Ji Soing menghela nafas Katanya Jika sekarang juga ku lepaskanmu Ini sama dengan membuat celaka engkau Selama hidupku ini Belum pernah ku perhitungkan mati hidup orang lain Hanya terhadapmu Lalu dia menyambung dengan sekata demi sekata Makanya Apapun juga Tak dapat ku biarkan engkau mati Aku justru ingin mati Kau bisa apa teriak Siow Hai Ji Gusar Bila mana aku sudah bertekad demikian Maka selamanya pendirianku ini takkan berubah Kata Soing dengan tersenyum Sekarang saya umpama engkau benar-benar membunuh diri Dengan segala daya upaya juga akan ku tolong engkau Kau, kau hakikatnya bukan manusia Tapi Si Luman Omel Siow Hai Ji Soing tertawa Jawabnya Si Luman berjodohkan telur bergusuk kecil Kan pasangan yang setimpal habis bicara Ia menjadi jengah sendiri Dengan muka merah cepat ia lari pergi Siow Hai Ji terkesema memandangi bayangan si Nona Gumamnya sambil menyengir Sungguh jarang ku lihat perempuan begini Tampaknya dia benar-benar hendak ikut padaku Wah, bisa repot aku Terdengar Soing berseru dari kejauhan Kau tunggu saja di situ Akan kulihat siampu itu sesungguhnya berada di mana Segera aku akan kembali Kepandaian orang itu mehat tinggi Kau, kau harus hati-hati Tanpa terasa Siow Hai Ji memberi pesan Jangan khawatir Jawab Soing dengan tertawa dari kejauhan Kau belum lagi mati Aku pun tidak mau mati Apalagi siampu ini kan telah menyelamatkan diriku Masa dia bermaksud jahat pula padaku? Makin jauh suaranya dan akhirnya bayangannya lenyap di balik semak-semak ke sana Siow Hai Ji menggeleng dan bergumam dengan gegetun Tampaknya dia lebih lemah daripada siapapun juga Siapa pula yang menduga nyalinya sedemikian besar dan demikian keras pula tekatnya Soing memang gadis yang aneh Jika dia tidak suka padamu Maka biarpun kau bertekuk lutut di depannya atau golok mengancam di kuduknya Semuanya tiada gunanya Sebaliknya kalau dia penujui dirimu Maka di dunia tiada seorang pun atau kejadian apapun yang dapat mengubah pendiriannya Dia tidak seperti pisin melan yang dapat menyimpan perasaan Jika dia penujui dirimu Segera dia ambil keputusan suka padamu Jika sudah demikian Maka jangan harap kau akan dapat kabur Bahkan ingin mati pun tidak dapat Malam sudah larut Meski bintang berkelip-kelip memenuhi cakrawala Namun lembah yang berselimutkan semak-semak bunga ini tampaknya tetap seram Bangawa putih dan menjangan cinak yang pintar itu menjadi tiada gunanya jika keadaan menjadi bahaya Tapi seorang gadis yang lemah ibarat tenaga untuk menyembeli hayam saja tidak ada justru berani berkeluyuran sendirian di tempat demikian Maka keberaniannya dapatlah dibayangkan Begitulah Soing terus menyusuri semak-semak bunga itu dan maju ke depan Gumamnya sambil tertawa Meski tempat ini tampaknya indah Tapi di mana-mana terpasang perangkap maut Siampuat telah menolong diriku Apabila engkau terjebak dan terluka Kan hatiku bisa tidak enak Menghadapi seorang tokoh kosin yang sukar dijajaki kepandainya Soing tetap tidak menghiraukan bahaya yang mungkin menimpannya Sebaliknya malah bersuara mengkhawatirkan kecelakaan orang lain Namun sayang, saya umpama orang itu dapat mendengar ucapannya Nyatanya tetap tidak menggubrisnya Soing menghela nafas dan bergumam pula Orang ini benar-benar sangat aneh Sudah menolong aku, tapi juga tidak berani menjumpai diriku Apakah sebabnya? Di ruangan gedung sana cahaya lampu masih terang-benderang Dan tiada nampak bayangan orang Kursi itu pun masih terletak di tempatnya Tiada tanda-tanda pernah diutik orang Setelah berputar sekeliling Kemudian Soing kembali lagi ke gua sana Tapi ia menjadi kaget Terali besi penutup gua itu telah dibuka orang Siow Hai Ji yang terkurung di situ sudah lenyap Apakah benar-benar anak muda itu telah melarikan diri Tanpa pikir segala akibatnya Seluruh tubuh Soing serasa lemas lunglai Tapi segera ia menghibur dirinya sendiri Tidak, tidak mungkin dia melarikan diri Terali besi ini tidak mungkin dibuka olehnya Yang dapat membukanya hanya Gui Bugeh dan murid pertamanya Gui Moai Apakah mungkin mereka pun datang ke sini dan menggondol pergi Siow Hai Ji Jika orang lain tentu sudah kebuakan dan bingung setengah mati Tapi Soing dapat menenangkan diri Matelumlah, bila mana seorang sudah terlalu pintar Setiap tindak tanduknya tentu rada-rada gegabah Sebab pada hakikatnya dia meremahkan orang lain Tapi bila menghadapi sesuatu bahaya atau menghadapi kesulitan Orang begini bisa berubah jauh lebih tenang daripada orang biasa Bila bertindak juga lebih hati-hati daripada siapapun juga Demikian pula dengan Soing sekarang Ia tahu cemas dan gelisah juga tiada gunanya Jalan paling baik adalah tenang Ia pikir apabila benar Siow Hai Ji telah diculik oleh Gui Bugeh Lalu tokoh kosin yang menolongnya tadi pergi kemana lagi? Apakah setelah menolongnya lantas pergi pula segera? Dan jika benar Gui Bugeh telah datang Mengapa sama sekali Siow Hai Ji tidak bersuara dan mau dibawa pergi begitu saja? Dari semua ini, bukan mustahil orang kosin itu pula yang telah membawa kabur Siow Hai Ji Lantas siapakah sesungguhnya orang kosin itu? Untuk apa dia menolong Siow Hai Ji dan mengapa pula tidak mau menemuinya? Diam-diam Soing menghela nafas Pada saat itulah dari kejauhan tiba-tiba berkumandang suara teriakan kaget dan damperatan orang gusar Jelas itulah suara Siow Hai Ji Kiranya tadi setelah Siow Hai Ji menyaksikan kepergian Soing Segera ia angkat cawan hendak menenggak araknya lagi Tapi baru saja cawan menempel bibir Sekonyong-konyong satu biji batu membentur terali besi dan menciperatkan lelatu api Menyusul terali besi itu lantas naik ke atas perlahan-lahan Terkejut dan bergirang Siow Hai Ji seketika ia jadi terkesima Dalam kegelapan lantas muncul sesosok bayangan laksana badan halus Bayangan ini sangat tinggi, memakai jubah panjang, berkopiah besar, sorot matanya dingin seram, dan menatap Siow Hai Ji dengan tajam Tapi tidak bersuara Siow Hai Ji menghela nafas panjang, tegurnya Kemudian, kau datang untuk menolong diriku? Ehem, orang itu menjawab singkat Yang membunuh murid Gui Bu Giah tadi juga engkau tanya Siow Hai Ji pula Kembali orang itu hanya mendengu saja Jika begitu, mengapa tadi kau tidak keluar untuk bertemu? Kalau sekarang ku keluar tentu sekarang tak dapat ku tolong kau Jawab orang itu dengan ketus Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa engkau menolong aku? Jika kau tidak mau keluar, boleh juga ku tutup kembali trali besi ini Jengek orang itu Siow Hai Ji mengerling orang itu sekejap Katanya kemudian dengan tertawa Kau harus tahu Tak peduli apa maksudmu menolong aku Yang jelas aku tidak merasa utang budi padamu dan juga takkan ku balas kebaikanmu segala Jika kau bisa membalas budi kebaikan orang tentu aku takkan datang menolongmu Baiklah, karena persyaratanku sudah jelas Bolehlah ku biarkan engkau menolong diriku satu kali Ujar Siow Hai Ji dengan tertawa Sungguh janggal Orang mau menolongnya Bukannya dia menerima kebaikan itu dan berterima kasih Sebaliknya seakan-akan orang lain yang harus berterima kasih padanya Tapi orang itu pun tidak banyak cincong Ia membalik tubuh Lalu berkata Ayo ikut aku Siow Hai Ji melompat keluar gua itu Gumamnya dengan tertawa Maaf, nona so Kelak bila sempat Bisa jadi aku datang menjengukmu lagi Maksud baikmu padaku juga ku terima di dalam hati saja Terlihat gerakan orang itu sangat enteng Jalannya cepat laksana tidak menyentuh tanah Sambil mengintil di belakang orang Siow Hai Ji berkata dengan tertawa Ginkang Anda boleh juga Ya, lumayan Sahut orang itu ketus Aku hendak kau bawa ke manakah Tanya Siow Hai Ji Kalau sudah sampai tentu kau tahu sendiri Jawab orang itu Mendadak Siow Hai Ji berhenti dan berkata Jangan kau kira karena aku telah kau tolong Lalu aku pasti ikut pergi denganmu Kan sudah ku katakan sebelumnya bahwa sama sekali aku tidak merasa utang budi padamu Jika sekarang tidak kau katakan terus terang Maka maaf, silakan kau menuju ke sana dan aku akan pergi ke jurusanku sendiri Orang itu menoleh dan tertawa Katanya, pantas orang bilang kau ini orang yang suka didekati Tampaknya memang tidak salah Sampai di sini mendadak ia mendesis SSST, awas Ada orang datang, bisa jadi dia ini gui bugeh Siow Hai Ji terkejut benar-benar Cepat ia tanya dengan suara tertahan Di mana dia? Orang itu menarik tangannya dan mendadak menjengek Di sini Kembali Siow Hai Ji terkejut Tahu-tahu setengah badannya kaku kesemutan Rupanya urat nadinya telah kena dipencek oleh orang itu Jari orang mencengkeram seperti tanggam Mana Siow Hai Ji bisa berkutik lagi? Hi, apa-apaan ini seru Siow Hai Ji? Orang itu tidak menjawabnya Secepat kilat ia tutup pula beberapa hiat Sepenting di tubuh anak itu Siow Hai Ji menjadi gusar Dan beratnya, gila kau Setelah menolong aku Mengapa kau kerja diriku pula sekarang? Tak tersangka, bukan tanya orang itu Persetan Jika sudah tersangka olahku Masa kau mampu mengerjai aku? Hektometer Justru lantaran tak tersangka olahmu Makanya aku berhasil mengerjaimu Sambil menjengek Orang itu lantas meringkus tubuh Siow Hai Ji Dengan tali terus digantung di atas pohon Kejut dan gusar Siow Hai Ji Dan peratnya gemas Kau orang gila Binatang kau Sebenarnya apa kehendakmu? Orang itu tidak memandangnya lagi Setelah tepuk-tepuk tangannya yang kotor Kemudian tinggal pergi T-A-M-A-T